selamat menikmati 150BF yang ada di depan saya ini untuk video ini saya persembahkan untuk teman-teman pemula yang saat ini membutuhkan informasi dan tutorial bagaimana cara merakit mesin setelah proses quarter ya karena kemarin kita operasi operasi pada blok ya karena sebelumnya motor ini dalam keadaan sedikit ngebul karena keausan pada dinding silinder liner dan keausan pada ring sehat nah untuk video lengkapnya silahkan teman-teman ikuti terus sampai selesai dan disini saya bukan mengguri tetapi kita sharing saja jadi oke kita mulai dari seher ya untuk seher atau piston kita menggunakan seher KLX yang original over size 50 dan untuk perlu teman ketahui bahwa seher dan ringnya itu dijual terpisah jadi ring seher kemudian seher dan pen pistonnya itu dijual terpisah jadi tidak satu paket dalam satu dus nah ini ringnya yang original ya oke jadi ini ringnya ada yang hitam dan putih untuk yang putih itu kompresi 1 dan yang hitam kompresi 2 ring kompresi 2 jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangan nah untuk ini ring olinya seperti ini nanti kita pasangkan oke kita rakit ring sehernya oke untuk durasi kita eh percepat ya supaya tidak terlalu panjang dan ini saya tidak audio itu tidak secara langsung pada saat pekerjaan tapi pada saat pengeditan saya masukin suara aja kayak komentar gitu ya jadi untuk teman-teman nanti lihat di sumber lain untuk cara pemasangan ringnya ini untuk pemasangan kancingan jangan lupa ini dipasangkan kalau misalkan tidak terpasang nanti bisa berbahaya dan lumasi juga semain lain pada connecting root atau stang seher dan lumasi juga pen pistonnya seperti ini dengan oli secukupnya selanjutnya siapkan sehernya dan masukkan ke connecting root dengan pennya dan setelah itu setelah itu ini mohon maaf untuk panahnya itu harus menghadap ke clap x ya panah yang terdapat pada piston cowakan itu karena berbeda jadi pastikan teman-teman melihat cowakannya harus menuju ke bawah dan ini jangan lupa untuk mengunci pen pistonnya pakai lap itu maksudnya supaya pas terjadi kegagalan si kancingannya itu tidak langsung masuk ke dalam mesin jadi untuk pengaman nah kita ke bagian silinder block di silinder block kita bersihkan terlebih dahulu ya supaya benar-benar bersih silinder linernya bagian silinder linernya nah setelah itu kasih oli secukupnya kasih pelumas secukupnya supaya nanti mempermudah proses untuk memasukkan sehernya atau pistonnya dan sebelum motor hidup kan oli masih di bawah belum naik jadi mending kalau misalkan udah ada cadangan oli di silinder block dan pastikan juga bersihkan bagian-bagiannya bagian-bagian seperti blok yang ini jangan sampai oli berceceran ke mana-mana nah untuk selanjutnya pastikan pin dowel itu terpasang pada dudukannya karena kalau misalkan tidak pakai ini nanti gengsot apa ya bahasanya ya kalau misalkan nggak lurus gitu nantinya dan siapkan juga ini serulingnya atau saluran apalah namanya ini pokoknya sealnya harus terpasang di dalam seal oringnya di saluran oli ini kan saluran oli yang menuju ke silinder head ya jadi kita pasangkan ini pastikan terpasang ya setelah itu siapkan tisu dan kita lapkan eh kita lap bagian-bagiannya supaya benar-benar bersih selanjutnya kita pasangkan gasket ini untuk gasket bagian atau paking bagian bawah kebetulan saya tidak mengganti ya karena memang masih bagus dan pada saat pengkorteran juga ini kita copot dulu supaya nggak lecet gitu dan memang kita nyopotnya pelan-pelan jadi nggak pakai lem lah Insyaallah aman nggak bocor lah oke kita cek bagian-bagiannya ini untuk pin dowel juga masuk dan pin dowel yang eh apa yang bawah itu agak karatan nah ini untuk seal oring bagian atas itu dimasukkan jadi untuk mencegah kebocoran ya jadi mohon koreksinya apabila mungkin eh saya salah untuk memasang seal oring nanti kalau ada kesalahan silahkan teman-teman berkomentar saja di kolom bawah oke setelah blok seharnya sudah siap kita siapkan dulu eh bagian piston dan ring pistonnya pastikan tidak sejajar kemudian kita lap bagian-bagian bloknya jangan sampai ada oli ya ini harus bener-bener kering dan harus bersih nah kemudian ini saya ikat dengan tali supaya tidak jatuh ke dalam jadi kalau misalkan nanti jatuh ke dalam nanti repot jadi saya pakai ini dan nanti kita masukkan ke bagian silinder bloknya nah ini untuk mempercepat durasi kita masukkan rantai mesin ya kita masukkan rantai mesin ke blok silinder dan masukkan perlahan ya secara perlahan ke seharnya kita atur posisi oke kita masukkan perlahan nah ini biasanya nah ini biasanya seharnya ikut ke bawah jadi nanti rubah timing topnya rubah titik mati atasnya rubah jadi kita harus men setting ulang nah setelah ini masuk kita ketok ya kita pukul supaya bener-bener masuk ke dalam karena untuk pin dowel bawah itu sedikit berkarat sehingga agak serat jadi kita pukul secara perlahan dan hati-hati oke untuk selanjutnya kita buka tutup blok yang sebelah sini untuk melihat nanti titik mati atasnya nah kemudian kita buka juga bagian ini tutup blok bagian ini nanti untuk memutar crank shape supaya bisa mengatur nanti piston ada di titik mati atas nah ini kita tahan rantai mesinnya nah setelah itu masukkan pin dowel atau bosnya menyilang dan persiapkan packing tengah ya gasket tengah ini untuk menjaga kebocoran kalau saya untuk packing tengah ini saya lem dulu saya lem dan lidah tensioner juga kita masukkan jangan lupa nanti udah dipasang lidah tensioner gak kebawah lagi jadi harus nanti disusun jangan sampai terlewat ini udah aman udah masuk tinggal kita persiapkan cylinder headnya dan awas untuk rantai mesin atau sintriknya jangan sampai kebawah jadi kita lepaskan secara perlahan kita pasangkan secara perlahan nah ini untuk rantai mesinnya kita masukkan ke dalam sini nah setelah itu kita ambil dari atas jangan sampai nanti kebawah kalau udah kebawah udah repot susah ngambilnya soalnya nah ini kita masukkan cylinder headnya ke cylinder block kemudian kita ikat dulu supaya nanti mudah ya kita ikat dulu supaya nanti gak jatuh ke bawah gitu rantai mesinnya nah kemudian kita paskan kita masukkan pastikan masuk ke bosnya setelah masuk kita masukkan baut pengikat antara cylinder head dan cylinder blocknya dan ini jangan dulu di kencangkan secara maksimal secara full tapi nanti setelah pengikat yang empat masuk yang dari atas jadi asal masuk aja dulu gak usah di kencengin gitu supaya nanti tidak tidak miring nah kalau yang ini udah masuk baru di kencengin ini untuk baut pengikat yang di atas ada empat ya kita masukkan setelah masuk kita kencangkan ya secara menyilang kencangan secara menyilang nah kemudian kita cek apa namanya topnya pastikan tanda T terlihat di blok jadi kalau misalkan tanda T terlihat di blok itu tandanya piston atau share sudah ada di titik mati atas dan ini kita sekarang setelah baut pengikat yang atas kita kencangkan yang empat baru ini kita kencangkan yang baut pengikat antara cylinder head dan cylinder blocknya nah setelah ini dilepaskan ini masukkan camshaft sprocketnya dan pastikan sudah seher sudah ada di titik mati atas nah ini titik ini harus lurus dengan titik yang atas ini ya dan di bawah harus di titik di terlihat tanda top di bawah di lubang itu dan posisi noken as harus menghadap ke atas titiknya kita masukkan perlahan ke rantai mesinnya terus kita setting pastikan lurus nah ini kalau misalkan kurang lurus kita putar sambil di kendorin oke ini udah lurus tetapi kendalanya tidak bisa ditarik ke atas nah kalau seperti ini kita bisa putar sedikit dari bawah nah itu biasanya nyangkut di bawah itu nyangkut jadi putar aja sedikit digeser sedikit tapi tidak tidak mempengaruhi titik yang atas gitu titik yang atas udah pas nah setelah itu tinggal masukkan nah ini pastikan dulu cek topnya harus sesuai nah ini juga harus lurus jadi bawah lurus atas lurus ini juga lurus nih yang atas udah segaris udah oke dan untuk nanti untuk baud camshape nya nanti akan saya jelaskan ya oke kita lanjut nah untuk KLX ya 150 ini baud camshape nya ini putarannya tidak seperti biasanya biasanya kan kalau misalkan kita muter untuk mengencangkan itu misalkan nah ini untuk searah jarum jam itu biasanya kan mengencangkan nah kalau ini terbalik gitu dibalikan nah jadi untuk baud nya kalau misalkan searah jarum jam itu mengendorkan ya mengendorkan kalau misalkan berlawanan jarum jam itu mengencangkan gitu oke terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai disini mohon maaf apabila terdapat kesalahan pasti ada kesalahan dalam penjelasan kesalahan dalam nama komponen apapun secara teknis saya mohon maaf mohon koreksinya karena saya juga ini perdana ya baru pertama bongkar dan baru pertama masang juga jadi untuk itu saya harapkan masukannya ambil baiknya buang buruknya gitu buang yang salahnya ambil yang benernya gitu aja jadi teman-teman terima kasih mohon dukungannya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa share like and comment ya mudah-mudahan apa yang bisa saya persembahkan ini video ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang masih perlu pemula seperti saya ini ya terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini untuk video hidupnya terima kasih